Oke guys, welcome Tapi ini AE yang MDL kan? Oh iya iya Gak tau gue Gue jarang nge-case AE co, jadi gak tau gue AE MDL ini setau gue Iya, AMDL AMDL yang anak-anak rahasia di orang ya Iya, AMDL ini guys ya Kayaknya mereka ini deh, mau MPLI deh yang MPLnya guys ya Oke, guys welcome Di match RR Kyoshi melawan alter ego e-sport guys ya Oke, kita lihat disini Gusion, Martis Apa ini? Martis Jungler Moga-moga Albert pake Gusion ya, guys ya Gue pengen liat, Albert kan dulu user Gusion banget cuy Pas trial EVOS dia midlander kan, Gusion Harit juga dia Ah itu iya Harit Lunok Jangan coba percik ya, guys ya yang Gusion Albert juga dong Kayaknya ini bisa jadi Eh, last picknya tadi apa ya, Gusion? RR Q ya, RR Q ya, Gusion? Akai ya atau bukan? Enggak Enggak liat gue tiba-tiba udah masuk nih cuman liat Gusion go yang... Pokoknya liat Gusion tuh hero menarik banget cuy sekarang Martis juga bisa jadi tank ya guys ya Nanti bakal dinerf ini Echo Gusion Kenapa? Kayak gak logis ya? Iya, nanti bakal dinerf Iya, itu pasifnya Gus, ngeri banget! Ini Albert Fredrin Iya diturunin persenan darahnya dari tiga... dari persennya tiga persen Lu tau kan setiap misalnya saat ada stacknya... Iya, pasif ya Iya, gila, gila Nyari stacknya itu gampang banget Oke juga Fredrin Oh, enggak Aduh, ini kenapa nih? Baru mulai cuy Lu mutar gak? Enggak Lu detik berapa? Gue masih circle-circle, bentar ya Gue kali dua dulu Lu berapa? Tiga... Gue tiga satu Sabar lagi kali dua Ini Clay tau guys ya Dia kalau landing Mereka sih, gue empat puluhan kok Oh, bentar Kayaknya itu kalah landing Kalah landing pass tadi itu ya guys ya Nah, sekarang yang Gue pertanyaan satu sih Gus Lu tau? Terizla Pakuito Menang Terizla Gus Gak bisa Iya Lu, misalnya lu ngecut Digas sih gue sama Terizla ya Nyampe-nyampe ke perang Ke fight Darahnya itu udah gak ini lagi Lu tau Terizla boros mana Sekarang skill dua ya Cooldownnya cepet banget cok Iya Gue gak tau itu sih Cuman kayak Meta-meta Terizla Martis sih Martis sih ngeri banget ya cuy Yang gue tau ini sih Gus, apa namanya Skill duanya Gak Bisa slow musuh Ya kan? Iya, gue lebih suka nih Terizla Bawanya flicker cuy Bisa bikin momen Dibanding tadi yang Saikot Saikot Ah ya, saya kocak Tapi lu ada liat kan Pakuito di matchupnya Abis ya Abis lah kan Terizla Gue bilang apa ini bakal Bisa balikin meta Xbox lagi Cok kalau lawan Terizla Terizla gini Iya Xbox tuh Jujur aja Masih bisa Kuat loh Meta-meta Martis kan Terizla kan Xbox sih udah rajanya sih Guys kalau bisa kayak gitu ya Sumpah Ya meta-meta Eh dapet loh Padahal udah dikick loh sama insterasi Emang dia R3-nya emang Tangan dia cepet sih Gus Oke Kita lihat disini Ami-nya pake Bennett Hyper ya guys ya disini ya Lebih ke Bennett Tank sih harusnya ini Kayaknya DMAC-nya juga udah cukup Gue suka banget sih Drive RRQ Anjir ada Martis sama Fredrin Jungler ini kuat banget Cok Iya itu juga bisa Gigi Hero Fredrinnya OP loh Pada gak nge Tapi lu tau kan Itu yang cancel si Eh Cancel DV sih Kadita ya Gampang sih Iya tenang Udah udah gak review kali ini VN udah Udah di scrim kayak Udah belajar Kadita Udah spam deh Udah gak review lagi Kemarin masih review Kayak deh sekarang udah Dari move-nya juga udah Dia mirroring aja sih guys Lebih main ke ambush sih dia sekarang Gak terlalu mau banyak show juga Lebih bagus kayak gini sih Kalau dia main terlalu banyak show Bahaya guys Oke udah gak review ya guys Berarti udah cakep nih Nge-bate dia cuy ya Wah mati clay-nya Wah untung ada flicker gila Oh mati Amiya nih Mati-mati Amiya guys Udah pasti guys Kalau Bennett itu keluarin skill 2nya Sembarangan tuh udah pasti mati guys Harus tahan-tahan terus itu skill 2nya Oh gue tau kenapa Kalau udah bawa purify Takut ininya Gusion-nya Petri Tapi Gusion-nya Petri Udah paling best sih Dibanding flicker Kalau bisa main ya ya Lebih apa sih Lebih bisa instant sih Ngelok musuhnya lebih enak gak sih Karena kan Gusion dipake buat Counter MM Counternya Gusion kan flicker kok Jadi dia counterin flickernya Bawa Petri Bisa kayak stun 0,8 detik kan ya Iya gak bisa flicker Liat itu apa namanya Oh guys gak tau ya Martis kayaknya Rizla Martis imbang ya Imbang ya Sama-sama jalan Tapi tim flick sama-sama kuat sih Datang ke tim flick gini nih Liat nih berdoa nih Mas Valdi yang mengunster Iya Siapa Dapet Albert ya Dapet Albert Dapet-dapet Liat-liat Fredrin tuh kuat banget co Jebret Anjir Gila itu udah Martis Gila sih Ngeri banget nih Martis sama ini nih Fredrin Strong ya Strong ya Gila Martis Martis Bagus banget ya Martis ya Sakit banget Skill 2 nya Item pertama tuh dia harus Nah itu gua kurang tau dah Pokoknya intinya Furi-furi hammer sih Harus guys ya Enggak tuh mas Mas Valdi beli Molton Mas Valdi Ya kan ada auranya Gak gak sih Mana sih Oh iya coy Beli yang biji matahari dia Cuman sih saya gak tau ya Oh biar skill 2 nya Kayaknya gak langsung dihabisin Kali ya guys ya Itu efek dari skin Apa gimana sih Gue gak tau gue Entah kayak ada Molton gitu Martis Gak gak Molton Oh iya Molton Beli Molton loh Gak beli D-make ya Kenapa ya Keliranya sih sama-sama imbang ya Tadi jalannya juga bareng ya Nah itu tuh Biar skill 2 nya gak sampe abis gitu loh Si Soalnya Terizela kayaknya Matchup nya masih menang dikit sih guys Kalo misalnya Dia gak Molton ya Bayawan Bayawan cuy Gue penasaran juga nih Karena masih hero-hero baru update gini kan Baru buff Harus inget pasifnya juga guys ya Itu pasifnya Attack speed dia Kalo 4 tuh Sat per stack nya Lupa gue berapa persen Pasif Terizela apa sih Semakin sekarang semakin tebal ya Harusnya seperti itu Harusnya Kalo duluan kayak gitu kan Kalo dia semakin Lupa hero lama banget cuy Semakin sekarang dia semakin ini Gus apa nih Wah tembus ya Tembus ya Tembus ya Emang Gusion ini hero dajal cok Mainan darah kan soalnya kan Mainan darah iya Stuck genius one nya langsung full Wah ya guys Kalo main-main offline nih Malasnya ketemu yang main-mainan darah gitu sih guys Wah mati sekali Mati sama class ini Dagger dari jauh Kita mau sustain juga Lebih susah sih guys Mau bikin-bikin item sustain gitu Mungkin kalo lawan-lawan kayak yang main-mainan darah gitu ya Lebih ke Bloodlust Ini Fredrin aja udah tanpa support ya Dimainin RRQ udah strong ya Gimana dimainin Blacklist coba Dengan support Kayak Mathilda, Rafa Lebih efektif Lebih efektif lagi Fredrin taruh hyper ya Kayaknya ya Iya iya di turtle nya strong dia kan Gimana guys ya Fredrin sih Itu counter di road juga Masalahnya guys Fredrin Gue pernah Gus nyobain matchup Apa sih counter Fredrin Apa sih mas Harus main Uranus jungler Anjir Kayak Lord Haik High loss sih pasti Oh iya ada high loss cuy High loss lah Lu harus coba bareng Ketemu high loss jungler itu Sampah banget cok Early gamenya kuat banget Iya lah Di buff kan Ya mungkin ya kuncinya ya High loss sih Uranus juga bisa sih Gus Uranus jungler masih bisa lah Cuman kan Tapi gak se strong high loss gila Nah kalau Uranus M M M M ya Masalahnya satu doang sih guys Dia tuh gak ada CC nya doang sih Itu doang aja guys Gue rasa nih ntar M4 nih Batrix-batrix gini Rada susah juga nih Mending main Karin ntar Lawannya Kayak gini-gini ya Karin lah Iya Karin sekalian kan Dibanding Clouder Karin karin Jangan main-main Cloud-Cloud gitu guys Gampang di cancel Sama kayak Martis-Martis Terizla gini Masalahnya Kalau udah meta-meta Xbox keluar ini Rada Sulit juga sih guys Xbox hyper Segala macem Lumayan sulit juga sih Gus Tapi Muntun update-nya Rada-rada sih sekarang Cepet banget kayak Mau ubah-ubah lagi kan Kayak Gusion di nerf Batrix Di up lagi Abis di nerf Di up lagi Salah move juga sih Kayak mereka Gus Ya kayak rada-ada kesalahan Jadi cepet banget update-nya Gak pake lama ya Langsung di nerf gitu ya Kayak adaptasi player itu Lebih cepat Dengan apa yang di Di update Muntun Di update Iya gak sih Setuju gak sih lo Bisa jadi Bisa jadi Kayak playernya tuh Kayak lebih cepat gitu loh guys Ngertinya Mana expect Muntun ini Sampai ada Fredrin Mid guys Sosok siapa yang bakal dihilangkan Tapi emi dengan adanya Tapi dapet Dapet dia lo Ditendang gak di album Yang dapet Lord siapa? Si ini Skylernya masih free sih Skylernya masih free sih Awas mau di ini nih Mau di gas-gas terus Kenapa kayak VN masih mereview Hero Kadita nih ya Kayaknya lumayan sulit juga sih Gus disini mau bersiapa Sebenernya Dia mau buat YV doang Ada YV emang Kadita Bagus sekali cuy Tapi YV nya Ya tugasnya berarti Cuma buat cancel ultinya gitu loh Lu tau kan Iya Kalau YV di cancel ultinya Cooldownnya jadi cepat Auto Kan dia target Tf-nya gampang banget Gak butuh petri kan Tinggal skill 1, skill 2 ulti Ya diem kan Tf-nya sekarang Rati ya diem Emang kontak tadi sih Bisa buat bait juga sih sebenernya Bait purify dia Ya mungkin Kadita disini Lebih ngelocknya ke YV guys ya Tapi duitnya jadi imbang ya Gara-gara perluar guys Gara-gara kalah fake sama Lord Aduh Nah Ini kalau gak ada skill 2 guys Martis Seharusnya susah sih Martis kenak Susah Susah Kalau dia nahan ya Setau gua Martis tuh bisa tembus tembok sekarang Gus Oh iya yang skill 1 Pertamanya Kayak cowok skill 2 kan Skill 1 Oh maksudnya Skill 1 Skill 2 Iya yang pertama kali Gas Rack nya kan Iya Pertama Tapi tembok kecil ya Tembok mid bisa tembok mid Gue liat dari tiktok Iya tembok kecil bisa Tembok kecil bisa Jangan tembok besar nih Kayak ujung ini nih Gak bisa nih Tembok-tembok besar kayak gini Tembok mid tapi kan harus yang kecil Pokoknya dia pokoknya yang kecil deh Gus Gak bisa yang besar Kalau yang terakhirnya itu yang kobelan terakhir emang Emang pasti Emang bisa Pasti bisa tembus Sekarang kayak Berapa kan ada 3 kali kan Tuh 2 Ya ada 3 kali gitu dia bisa tembus Jadi kayak lumayan Memberi sustain lah guys gitu loh Dia mau dari HP D-MAX juga sustain sih guys Martis Udah lebih ke ini Gus Iya sih guys Martis gak bisa terlalu dibawa Buat d-MAX banget sih Gak bisa sih Tuh kan item Item favorit cok Molton sama ini mas Valdi Furryhammer Emang gak bisa ini sih Gus Kayaknya Gus ya Hero-hero kayak gini tuh Gak bisa Gak bisa XP Itungannya sekarang tank semua ya kok Mesti ada semi-semi gitu Gak bisa Ini udah mulai nyusahin ya Benedetta-nya guys ya Serius Ini Jujur aja di Di game ini tuh sebenernya Gak ada yang bisa bunuh Benedetta guys Sebenernya Gak bisa instant banget lah ke Benedetta Udah mulai nongol nih Kelihatan dari Wih Rizal oleng kah Kenapa itu cok Sekaligus ditembak Renner Apati guys ya Ayo maybe jago banget ya Skylar ya Pake basic attack ya Skylar nih What the fuck Batrick-nya udah Terlalu mengerti Susah banget sendiri Kalah sih Ae kalau berani Ae kalah Ae kalah Ini Udah gak ada klawar Udah masih mau berantem coy Gila alter ego cok Gila ya Masih modified ya guys ya Gak ada Claude Gak berpikir jernih mereka Cuy Kena buff nama RRQ ya Kasar mainnya bro Gitu hancur sih harusnya 4 lawan 5 Digas Gak tambah Claude Tuh liat pasifnya Martis tuh Gitu tuh Pasifnya sama kan Kayak terizal Skill 2 Apa nambah defense Nama make defense kan Iya Lupa gue guys Martis Setau gue makin tebal juga deh Apa damage reduction ya Udah lupa gue guys Martis Ini Pokoknya pasifnya kan Nambahin attack speed Makanya makin keras Dan attack speed ya Kalau skill Kalau skill 2 nya yang Nambahin keras Mati cok Wah Ini gak harus pulang sih ini Kurang disiplin Gak dapet apa-apa ya Lord 12 ya Dapet 200 aja Gak bisa diperangin sih ini Bahaya sih Liat cowo Posisi cowo nya nih Tapi kayaknya memang Mau ngebat buat wave nya Biar keluar terus deh guys Itu guys Kalau Otomatis kan Kalau misalnya mereka ngejar Ngejar RRQ kan Lumayan kebat juga ya Buat wave lord nya guys Martis bisa main begini Berarti Martis room Ntar bisa main lagi Buat lawan jauh head Gue dari dulu mainnya Martis room Buat lawan terjauh head doang Ziz Gak bisa bukain Gak main jauh head ya Tapi gak boleh Gak boleh ini ya Gus ya Gak boleh duluan buka skill ya Sebagai mantis Gak gue rekolin aja sama Stiker-stikerin cok Maksudnya jauh head tuh Pas Ulti Lu tinggal tempel mm lu Martis nya Gak bakal bisa nangkep sama sekali Tidak ada Skylar Tidak ada Skylar Tidak ada Ngen Kita pause dulu guys ya Oke guys Oke guys kita lanjut Udah late game nih ya Masuknya ya Menit 14 Eh tadi pertanyaan gue dimana ya Nah Martis kalau Jauh head Martis Jadi kalau misalnya early game Gus Early game berarti ya Kita cuman kayak mirroring dia doang kan Tugasnya itu doang kan Tabrakin aja cok Oh bisa Bisa Menang 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 jauh Martis early game Strong as fuck bro Tapi jarang kan Kayak lu tiba-tiba kayak Ngepick tank tuh Di last last pick gitu Kayak Sangat jarang kan Kayak gitu kan Ya jarang jarang Oh Martis nya bisa buat flex juga sih Sebenernya Jarang juga Sama MLM Martis Lu bisa reset tanpa takut Digang Takut ditutupin Lu tabrak aja kalau mau reset buff Jui Iya Karena itu Setau gue Skill 2 Yang terakhir itu Skill 2 nya itu kan Berapa persen Berapa persen gitu ya Berapa gitu cooldownnya guys Gak terlalu lama sih Kalau bisa naikin cooldown sih guys Dia mainnya Kalau bener-bener mau di strike ya Ada gak ya Emblem tank ada Anu cooldown redaction Ada cooldown 8% Kalau bisa dinaikin itu aja sih Ya gak sih Gus Naikin itu boleh lah ya Boleh Emang wajib sih tank Semua ambil cooldown Cooldown mahal banget cuy Iya cooldown sih guys Cooldown 8% Mahal banget cuy Di mobile agent nih ya Pasti semua emblem tank Itu ambilnya cooldown Gak mungkin Gak Apalagi tank ya Tank tuh ini banget soalnya Ya cari statusnya Paling mahal lah Jangan mau rugi bro Movement sama penet Sayangnya tank gak ada movement Movement, penet, cooldown Regen Mati bro Kena town kayak gitu aja guys Gak sempet buat Waduh kena 3 monsternya cok Wah mati dong Skylar dong Oh enggak enggak Mati 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 Dibalikin anjir Hasiklau dia cuy Mati 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 Gila Sabar banget ya Skylar ya guys ya Kalah sih Gege banget sih Skylar ini guys Main batriknya Batriknya emang broken OP gitu loh Sangat sangat Gue kira mati Ternyata ada WON guys Ini kena 3 lu sih Terizla kan disini Gila keren guys ya Meta-meta baru Dari RRQ nih guys Hero-heronya Yang berbeda tuh cuman si Skylar aja loh guys Oh masih last war Last war bro Last war Belum end nih last war Last war ya Last war semuanya Ternyata ini Oh kayaknya ini fokusnya buat ngambil tower ya deh Masvaldi soalnya kebawah kan Akan terjadi war Masih ada Lord Bisa ini sih Gak ada flicker cowoknya Terizla ada flicker Masih ke dev cuy Iya cuman mau ngambil tower doang nih Gak bisa di fight Eh kena ya guys ya ini ya Aku kasih tau guys itu magic sentry Sampai lihat nih tower 2 yang bulat ini Kena guys itu magic sentry ya Cuman magic sentry ini gak guna gak guna sih Sebenernya kalo udah tim udah ngerti map ya Iya Itu sebenernya buat conceal sih guys Kayak lu langsung conceal gas gitu Ayo dong gerakan-gerakan tambahan dong Conceal RRQ dong Buat unexpected move Pake-pake conceal gitu bagus sih magic sentry Wah ini nih nih Ini nih Happy birthday kah Happy birthday karasi Happy birthday Itu dia guys ya Sayapnya Wah ini bisa kalah ya RRQ ya Lu tau gak sayapnya Sayapnya baru jadi cok Waduh gak jadi gak jadi gak jadi en Gak jadi kalah Sayapnya Sayapnya baru jadi Gus Apa sayapnya ya Monster Buset Susah Mau makan Gusun Mau makan Binet nih Susah guys Sebenernya Iya ada skill 2 nya Kanannya terlalu banyak tanky sih guys Gak ada yang bisa kayak Ngecas masuk gitu loh N gak sih ini cuman YFV N si N N N Skylar fokus N cuy Oke game 1 diamankan oleh RRQ ya guys Meta-meta yang sangat-sangat unik guys Dari RRQ guys ya Let's go Kita lanjut ke game yang kedua guys ya